Terima kasih Anda masih di Redaksi Siang. Penganan berbahan ketan tentu sudah tidak asing bagi kita di Sulawesi Barat. Ketan ini diolah menjadi gogos sekambu. Bagaimana rasanya? Mari kita ikuti Nabila Putri mencicipi gogos sekambu di Mamuju. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Redaksi Sian and Indonesia siang kali ini. Saya Ratun Nabila, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ternyata pembuatan gogos tidaklah sulit. Deras ketan yang sudah dimasak kemudian digulung. Lalu dibela menjadi dua bagian. Dan diisi dengan ikan yang dicampur kelapa sangrai dan bumbu. Kalau sudah ada isiannya seperti ini, barulah gogos disebut dengan istilah gogos sekambu atau gogos yang diisi. Setelah dibungkus daun pisang, gogos sekambu kemudian dibakar. Isiannya itu pakai ikan layang. Orang Mamuju bilang ikan layang di sini. Tapi itu yang saya pakai karena isinya dia itu putih. Warung gogos sekambu di jalan dokter Sam Ratulangi, kota Mamuju ini adalah salah satu penjajah gogos yang paling ramai dikunjungi. Tak hanya di waktu sarapan saja, gogos si Mamuju juga biasa dikonsumsi pada malam hari. Dia punya beras ketan ini memang masaknya memang sudah agak seperti profesional lah, sudah profesional dalam hal ini. Rasa ikannya dicampur dengan bumbu-bumbu yang memang penyedap rasa yang memang sudah sangat pas. Satu porsi biasanya akan berisi tiga gogos sekambu lengkap dengan sambal merah has Sulawesi sebagai pendampingnya. Dibanderol 10 ribu rupiah per porsi, panganan ini dijamin mengenyangkan perut Anda. Biarpun sekilas kelihatannya mirip sama lempar, tapi ternyata setelah mencobanya sendiri ini rasanya beda. Karena yang satu ini, gogos sekambu memang bukan dikukus, melainkan dibakar. Dan dibakarnya juga menggunakan sabut kelapa. Jadi rasanya ini otentik banget. Dan ikan layang isian di beras ketan ini memang pas banget, rasanya lembut, terus berasa gitu rempah-rempahnya. Apalagi kalau ditambah, dicocol sama sambal yang satu ini. Dan minumnya enggak lengkap kalau enggak pakai saraba. Saraba ini dibuat dari jahe, kemudian gula merah, dan juga santan. Oh iya, selain dimakan langsung, gogos sekambu juga bisa dijadikan oleh-oleh dan tahan sampai lima hari jika disimpan di lemari pendingin. Nabila Putri, Muhammad Iqbal, Mamuju, Sulawesi Barat.